Hai perik-perik turun-perik itu turun-perik itu perik akhir namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini terlalu ingin kejadian untuk berikan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya momen tim nasi Indonesia dicurangi hingga terjadi baku hantam namun tim nasi Indonesia malah keluar sebagai juara dengan skor telah mengalahkan Thailand 5-2 tim gajah perang malu tidak karuang dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut hasil akhir pertandingan tim nasi Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 selasa 16 Mei 2023 malam laga berlanjut ke perpanjangan waktu 15 menit 2 kali namun tim nasi Indonesia keluar sebagai juara dengan skor 5-2 bermain di Stadion Olimpid Nasional Phon Pen, Kamboja sempat dikira waktu selesai Thailand justru menyamakan skor melalui Yotsokan ketika pemain Indonesia lengah pada menit ke-90 enjuri tim kelengahan para pemain tim nasi Indonesia karena kesalahan wasit yang meniup peluit panjang bersamaan waktu habis dan pemain cedera sontak saat itu kedudukan 2-1 untuk Indonesia para pemain ofisial dan pemain tim nasi Indonesia berhamburan masuk lapangan untuk merayakan kemenangan namun aneh bin ajaib wasit kembali meniup peluit dan menganggap waktu belum habis dan pertandingan pun dilanjutkan seketika itu juga pemain Indonesia lengah dan pemain Thailand memasukkan gol ke gawang tim nasi Indonesia kedudukan 2-2 sontak hal itu membuat kacau suasana pemain Thailand dan ofisial memukul ofisial Indonesia akhirnya panitia dapat meredakan kekacauan tersebut wasit mengeluarkan 2 kartu merah 1 untuk pemain Indonesia dan 1 untuk Thailand pertandingan berlanjut di babak 15 menit 2 selama pertandingan berjalan 30 menit tim nasi Indonesia justru mampu memasukkan 3 gol masing-masing dicetak oleh Irfan Johari Baikkan Putra dan Fajar Faktur Rahman pemain Thailand justru malu tidak garuan karena 2 pemainnya di kartu merah mereka semakin malu karena kalah di final SEA Games 2023 Indonesia keluar jadi juara SEA Games 2023 dan meraih medali masi yang diimpikannya selama 37 tahun sudah sombong terus kalah pelatih Thailand termalu-malu sampai mengundurkan diri usai Thailand dibabat habis oleh timnas Indonesia di laga final SEA Games tahun 2023 270 juta jiwa masyarakat Indonesia ucapkan Alhamdulillah karena mulut orang yang meremehkan negara lain sebelumnya pelatih Thailand Har Isara Sritaro mengaku percaya diri bisa mengalahkan timnas Indonesia U22 di Nasional Olimpik Stadium pada hari Selasa tanggal 16 bulan 5 tahun 2023 dengan pedenya ia menganggap jika level Thailand jauh di atas Indonesia jika kami melakukan pertandingan dengan baik saya yakin kami bisa menjadi juara dan mengalahkan timnas Indonesia ucap Har Isara Sritaro sebelum laga pada hari selasa tanggal 16 bulan 5 tahun 2023 Sritaro berharap para supporter Thailand dapat memberikan dukungan langsung di stadion pasalnya hal tersebut dirasakan akan memberikan semangat lebih bagi para pemain di lapangan biarkan penggemar sepak bola bersorak untuk para pemain Thailand biarkan mereka semangat kepada mereka dan kami akan melakukan yang terbaik pungkasnya kembali ia pun kini merasa malu atas statementnya sendiri usai Thailand justru tertekan bahkan kalah dari anak Asu Indra Sapri Ramadan Sanantalah yang menjadi momok Thailand dengan gol-golnya sehingga membuat Indonesia resmi menjadi juara sejak 32 tahun lamanya Indonesia U22 menghadapi Thailand pada laga final cabang sepak bola olahraga SEA Games tahun 2023 laga Indonesia versus Thailand digelar di stadion nasional olimpia de ponpen Kampoja pada hari selasa dalam pertandingan ini Indra Sapri memiliki 19 pemain yang siap diturunkan sedangkan satu pemain yaitu Pratama Arhan harus absen karena hukuman larangan bermain lantaran mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Vietnam di semifinal ada pundak pertama sendiri timnas Indonesia langsung mendominasi pertandingan percobaan syuting dari Marcelino Ferdinand masih jauh di atas gawang Thailand sayang di menit yang ketujuh Hernando Ari harus diganjar kartu kuning usai melanggar salah satu pemain Thailand tak berselang lama Indonesia mendapat kesempatan lagi namun sayang Marcelino tak melihat posisi pajar Fatur Rahman yang berada di posisi kanan akhirnya kesempatan terbuang sia-sia saling jual beli serangan terus terjadi Thailand tak tinggal diam diserang oleh Indonesia dan memberikan sedikit perlawanan yang cukup menakutkan beruntung pertahanan timnas Indonesia saat tangguh untuk ditembus oleh para pemain Thailand kemenangan timnas Indonesia ini akhirnya membualkan hasil setelah Ramadan Sananta berhasil memanfaatkan lemparan jarak jauh dari Alfreanda Dewanga Indonesia pun unggul 1-0 jika melihat selama jalannya pertandingan banyak keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia banyak pelanggaran yang tak dianggap oleh wasit tertinggal satu gol membuat para pemain Thailand mulai melakukan provokasi yaitu Jonathan Kimde lah yang menjadi aktornya bahkan dia diganjar kartu kuning kemudian di akhir penghujung pertama Ramadan Sananta juga berhasil mencetak beres atau gol keduanya melalui sontekan amik yang dapat menipu penjaga gawang Thailand Usilaga pun pelatih Thailand langsung ucapkan hal tak terduga ia mengatakan saya rasa pemain kami tak menampilkan permainan terbaiknya Indonesia ternyata sepak bulannya lebih maju dari yang saya bayangkan mental mereka nampaknya sangat baik sehingga kami kecolongan dengan gol yang tak terduga ucap pelatih Thailand kemudian dengan hasil ini saya malu saya harap Thailand lebih baik tak bersama saya selamat buat Indonesia lanjutnya kembali nah bagaimana tanggapan kalian terima kasih